Laboratorium Sentral Ilmu Hayati Universitas Brawijaya merupakan laboratorium yang didesain khusus untuk keperluan pengujian yang berhubungan dengan ilmu hayati. Seiring dengan tuntutan mutu pelayanan, LSEA mengembangkan manajemen layanan yang berstandar internasional ISO atau IEC 17025-2017 sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan, khususnya pengujian kadar air, kadar abu, dan kadar lemak, serta pengujian halal untuk deteksi DNA babi pada komoditi baso dan sosis. Pelanggan yang akan melakukan pengujian di Laboratorium Sentral Ilmu Hayati bisa melakukan pendaftaran di bagian administrasi dengan mengisi form penerimaan sampel uji. Setelah sampel diterima, akan segera diproses. PPS-1 mendistribusikan sampel ke PPS-2, agar dapat diberikan kode sampel. Sampel yang sudah diberikan kode akan didistribusikan ke analis untuk dilakukan pengujian. Setelah pengujian selesai dilakukan, analis menyerahkan form lembar pengujian yang telah diisi dengan hasil pengujian ke PPS-2 untuk disalin ke dalam bentuk laporan hasil uji. Laporan hasil uji yang sudah diparaf oleh deputi dan disahkan oleh KKJF teknis, diberikan ke PPS-1 untuk dicetak dalam bentuk sertifikat hasil analisa yang akan diserahkan ke pelanggan. Inilah kami, Laboratorium Sentral Ilmu Hayati Universitas Brawijaya yang siap berkontribusi dalam memberikan fasilitas layanan berbagai macam pengujian. Tidak hanya bagi sivitas akademia, namun juga untuk nusantara demi Universitas Brawijaya yang mendunia.